Kemancetan panjang kendaraan wisatawan dari arah puncak menuju Jakarta terjadi pada malam hari ini. Kemancetan panjang arus balik wisatawan dari puncak menuju Jakarta ini terpantau di kawasan Simpang Pasir Muncang hingga Tanjakan Selarong sejauh sekitar 3 km. Hebron kendaraan dari arah puncak terlihat menyemut untuk kembali ke Jakarta pada malam hari ini. Selain ketingginya volume kendaraan, kemacetan di lokasi ini juga terjadi karena kendaraan dari arah puncak yang akan kembali ke Jakarta bertemu dengan arus kendaraan warga dari arah Megamendung di pertinggaan Pasir Muncang. Sehingga kondisi ini menyebabkan kemacetan panjang. Masih tingginya arus wisatawan dari dan menuju puncak ini membuat aparat kepolisian masih menerapkan kebijakan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan puncak. Dan pemirsa untuk mengetahui situasi terkini arus solintas di puncak Bogor, kita sudah terhubung dengan jurnalis bi-universe ada Heru Yustanto di sana. Selamat malam Heru. Heru, bagaimana situasi arus solintas saat ini di tempat Anda melaporkan? Apakah kemacetan masih terjadi? Kondisi ini adalah kondisi panas, jalur puncak malam ini diwarnai hujan, baik secara bergantian selama-selama ini hujan-selama ini sebabun hujan-selama ini. Tentunya saya mengingatkan kepada para pengguna jalur lalu yang kemudian untuk berhati-hati atas kondisi jalan yang kemungkinan sedikit. Dan tentu saja harus berhati-hati di mana di tempat Anda kuncak ini banyak perpunyikan dan kebohonan sehingga mungkin rawan ke sana hidrofologi. Terkait dengan arus solintas malam ini, Tegar dan para pemirsa, kami pantau kondisi malam ini sudah mulai cukup lancar gitu, rame lancar. Artinya kendaraan baik dari Jakarta. Jakarta mendengar suara Anda dengan jelas, Heru boleh mungkin dilebih jelaskan atau dekatkan mikrofonnya mungkin? Para pemirsa, untuk arus solintas malam ini, kami memantau sudah mulai cukup lancar gitu di mana arus dari Jakarta menuju ke puncak maupun sebaliknya sama-sama bisa melaju cukup pencang. Ini kondisi ini berbeda dengan 1-2 jam lalu di mana terjadi kemacetan yang cukup panjang, terutama dari arah Selarong yang akan menuju ke Jakarta sampai ke perkejaan Pasir Muncang dan Gadok. Itu sekitar 3 km begitu. Apakah kemudian terurainya kemacetan ini akibat sistem satu arah yang masih diberlakukan atau memang kemacetannya yang memang sudah terurai? Baik, besar dan para pemirsa, untuk pengurian arus selalu lintas memang sudah dilakukan sistem satu arah, mulai pukul 2.30 sampai pukul 5.30. Ini kemudian untuk mengurai arus mengingat sekitar 40 ribu kendaraan dari puncak kembali ke Jakarta. Dan kemacetan terjadi setelah jalur dinormalkan, di mana arus dari bawah juga masih cukup rame dan dari atas juga cukup rame, sehingga terjadi kemacetan di wilayah Pasir Muncang hingga Tanjakan Selarong. Apakah ada target begitu yang dipasang oleh pihak kepolisian untuk menerapkan sampai kapan kemudian sistem satu arah akan berlakukan oleh pihak kepolisian? Baik, besar dan para pemirsa, untuk kebijakan sistem satu arah itu sudah diberlakukan dari sore hingga petang tadi, dan kemudian malam hari sudah dinormalkan kembali. Artinya, kondisi ini dinormalkan kembali karena titik kemacetan sudah mulai berkurang begitu. Baik, besar. Terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan. Tetap jaga kesehatan Anda, ero.